selamat menikmati yang harus kita ingatkan bahwasanya kematian akan menjadi pengakhir dari setiap kehidupan seberapa panjang umur manusia ujung-ujungnya mati nabi terdahulu atau umat nabi terdahulu umurnya kan sampai ribuan tahun ratusan tahun, tapi ujung-ujungnya mati kan bener tak? seberapa panjang umur kita ujung-ujungnya nemu mati ujung-ujungnya pasti akan didatangi oleh kematian, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran setiap nafas atau setiap makhluk yang hidup yang bernyawa akan didatangi oleh kematian dan bahwasanya akan disempurnakan pahala-pahala kalian itu nanti di hari kiamat kalian hidup dengan apa? dengan gaya bebas tadi dengan gaya jauh dari Allah dengan gaya jauh dari nabi Muhammad nanti di akhirat akan diperhitungkan atau kamu memilih hidupnya dengan gaya para nabi, gaya mencintai rasul gaya mencintai sunnah rasul gaya menjalankan perintah-perintah Allah gaya menjalani menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah tua fauna ujung rakum biomal kiamat balasannya nanti di hari kiamat semuanya akan diperhitungkan kebebasan yang Allah berikan kepada kita ujung-ujungnya di hari kiamat akan diperhitungkan kalau baik ya kita selamat kalau setelah diperhitungkan amal kita lebih buruk amal kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan mendapatkan kerugian yang tidak ada hentinya oleh Nabi Muhammad kata Allah barang siapa yang dibebaskan dari ancaman api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka orang tersebut sudah berhasil barang siapa yang dijauhkan dihindarkan dari dirinya api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka orang yang dijauhkan dari ancaman api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka orang itu sudah berhasil alhamdulillah sudah itu akhir ujung yang mana ketika orang sudah masuk ke dalam surga itu kenikmatan yang abadi itu merupakan kenikmatan ya abadi semudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min ahlil jannah insyaAllah